Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anda pemirsa? Anda menyaksikan Toksus Kitar Minang bersama saya Sherly Mauren Natasia Pemirsa penyelenggaraan Pilkada pada Desember 2020 mendatang menuai kritik karena dinilai dipaksakan di saat pandemi COVID-19 yang masih berlangsung Nah banyak sebenarnya potensi persoalan yang bisa muncul bukan hanya terkait dengan kesehatan masyarakat tapi juga terkait dengan proses demokrasi dari Pilkada itu sendiri Kita akan berbincang dengan narasumber kita hari ini Bang Nova Indra, Komisioner Perencanaan dan Data Informasi KPU Provinsi Sumatera Barat Kita sampaikan Assalamualaikum, apa kabar Bang Indra? Alhamdulillah baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sehat ya Bang? Alhamdulillah sehat sampai hari ini Insya Allah kedepannya juga sehat selalu ini Bang Indra Mudah-mudahan sepanjang kita patuh terhadap protokol kesehatan di tengah wabah COVID-19 Bang Indra, tema kita berbincang hari ini terkait dengan Pilkada di tengah pandemi COVID-19 viral sekali ini Nah Bang Indra, kita lihat seperti ini memang sebagian juga menilai kurang efektif, kurang bijak untuk sebenarnya tetap melaksanakan perhelatan Pilkada 2020 sendiri Nah menurut Bang Indra sendiri bagaimana nih, kesiapan kita sendiri? Pertama yang ingin saya sampaikan adalah ketika Perpu nomor 2 tahun 2020 itu disahkan oleh pengambil kebijakan di tingkat pusat Kami sebagai penyelenggaran tingkat provinsi maupun kabupaten kota tentu akan menyelenggarakan ini dengan sebaik-baiknya Nah untuk persiapan KPU, sebenarnya tahapan itu normal saja sebenarnya Tahapan itu sebelum COVID itu normal tapi kemudian karena wabah corona yang terjadi maka ada protokoler, protokol ya atau standar, prototab yang mesti ditambahkan ke dalam setiap tahapan itu Nah misalnya pemakaian APD bagi penyelenggara pemilu Nah kemudian termasuk juga peserta pemilihan, termasuk juga masyarakat umum Nah kita menggunakan itu di setiap tahapan kita kan tidak ingin bahwa KPU nanti itu dikatakan sebagai penyebar atau membuat klaster baru dalam penyebaran COVID Nah makanya kita sampaikan kepada seluruh penyelenggara kita bahwa kita mesti harus patuh terhadap standar kesehatan tersebut Nah untuk itu KPU melakukan koordinasi yang intensif ya intensif dengan instansi yang terkait Nah khususnya misalnya dengan gugus tugas kemudian dengan dinas kesehatan untuk mendapatkan gambaran bagaimana kita beradaptasi atau melakukan hubungan dengan masyarakat pemilih kita maupun peserta pemilu Nah sampai hari itu, itu yang kita lakukan Jadi tahapan yang kita jalankan Alhamdulillah masih berjalan secara lancar ya di tingkat penyelenggara pun tidak ada yang persoalan termasuk juga pemilih Nah tentu ini tidak hanya di tingkat penyelenggara saja memenuhi standar kesehatan ini Kita juga menghimbau bagaimana teman-teman kita di peserta pemilu partai politik juga melakukan standar yang sama Nah kemudian pemerintah daerah juga menghimbau melalui instansinya kepada seluruh masyarakat pemilih Kalau ada kegiatan pemilu apapun kegiatan tolong dipatuhi juga Tetap ikuti program kesehatan Kalau KPU yang melaksanakan sendiri peserta pemilu tidak masyarakat tidak kan Benar Sama juga bohong ya Ah betul kira-kira Jadi intinya itu Tahapan sendiri ini Bang Indra bagaimana untuk tahapan pelaksanaan perkada Desember Nanti Tahapan kita sudah dilanjutkan ya Sempat terhenti kemarin pasca ketika wabah itu Dan kita sudah lanjutkan Yang pertama itu tahapan yang kita lanjutkan adalah Pembentukan panditi ad hoc Di tingkat PPK dan PPS ini kita lanjutkan Sudah clear ya Hari ini kemudian tahapan yang kita lanjutkan Yang kedua adalah verifikasi faktual calon perseorangan Karena dari sembilan provinsi yang mewasanakan pilkada di Indonesia Gubernur Sumatera Barat itu ada satu pasang calon perseorangan Yang mesti kita verifikasi Dan verifikasi kita hari ini itu sensus Sensus artinya dukungan minimal yang mesti serahkan oleh calon perseorangan itu kan sekitar 316 ribu Pemilih ya Dan itu mesti kita datangi satu-satu Ini kan kalau dalam standar kesehatan kan tidak boleh berkunjung Bukan tidak boleh mengunjungi orang Kemudian mengumpulkan orang di satu waktu Nah ini kan hal-hal yang kita mesti waspadai Ya kan waspadai Nah maka oleh Karnu KPU Republik Indonesia itu sudah mengeluarkan Paling tidak standar minimal Standar minimal ketika teman-teman PPS itu melakukan verifikasi ke tingkat masyarakat tadi Dan itu sudah mulai jalan Dan alhamdulillah yang selama ini dikhawatirkan masyarakat tidak mau ditemui Tidak banyak lah yang kita temukan itu di lapangan Kira-kira begitu apanya Nah kemudian selanjutnya pada tanggal 15 Juli besok Kita lagi pemutakhiran data pemilih Dan ini petugas kita ada sekitar 12 ribu Jadi satu TPS itu ada satu petugas pemutakhiran data pemilih Yang akan datang lagi ke rumah-rumah orang Mensosialisasikan lagi hari pemungutan suara ke rumah orang Jadi kegiatan yang verifikasi faktual kemudian pemutakhiran data pemilih ini memang bersentuhan langsung dengan pemilih Nah untuk verifikasi ini kita wanti-wanti kepada penyelenggara kita memang memenuhi standar minimal Paling tidak standar minimal itu teman-teman itu harus pakai masker Kemudian pakai face shield Kemudian cuci tangan Kemudian harus ukur suhu di masing-masing negari Termogan tersebut Kemudian juga pakai sarung tangan Dan kemudian penyelenggara kita di tingkat PPK-PPS itu harus rapit dulu Rapit dulu ya sebelum apa Jadi kemarin itu bervariasi juga yang kita temukan di lapangan itu Ada yang reaktif ya kan Nah kalau reaktif Nah ini mungkin kita lanjutkan ke swab Nah kita bekerjasama dengan pemerintah daerah di masing-masing kabupaten kota Dan alhamdulillah cukup berjalan lancar ya Berjalan lancar Walaupun dinamikanya kendalanya pasti ada lah di lapangan Tapi secara keseluruhan teman-teman sudah mulai melakukan itu terhitung di tanggal 27 kemarin Ada 27 mulai, ada tanggal 29 mulai, ada tanggal 29 mulai kemarin Berarti dari KPU sendiri, petugas pelaksana pemilu sendiri sudah melakukan sebenarnya protokol kesehatan yang harus kita laksana Yang harus kita laksana Memang-memang sangat berbeda ini dari mungkin yang sebelumnya ini Pak Indra ya Karena sekarang memang zamannya saat ini seperti ini Pandemi kita semua memang sangat diguncang dengan keadaan seperti ini Tapi memang kita berharap juga beberapa bulan ke depan semoga ini cepat kondusif kembali Nah terkait dengan seperti itu, petugas untuk melakukan sosialisasi dan juga pemutakiran data Mungkin kepada masyarakat, kita sudah menuhi nih protokol kesehatannya Nah bagaimana dengan sistem kampanye nanti ini Pak Indra? Kampanye, kita kan belum menerima peraturan KPU-nya tentang kampanye Tapi kalau kampanye sebelumnya itu kan memang ada namanya rapat umum Artinya pasangan calon itu diberi jadwal untuk mengadakan rapat umum Yang menghadirkan banyak orang lah Nah itu kemudian KPU barangkali ya Menganggap itu mungkin dalam protokol kesehatan menghukum kebanyak orang di satu tempat Lapangan kan tidak diperbolehkan juga Mungkin kampanye dalam metode itu mungkin ditadakan Seperti apa bentuk metode kampanye yang akan dilaksanakan Tapi nanti kita rehat Pak Indra, kita istirahat dulu Dan pemirsa kami akan lanjutkan perbincangan kami setelah jeda pariwara berikut ini Tetaplah bersama kami Pemirsa Anda masih bersama kami Masih berbincang dengan narasumber kita hari ini Kita lanjutkan perbincangan kita Bang Indra Kalau sistem kampanye paslon berbeda juga Seperti sebelumnya ini Kita bisa mengumpulkan masa Nah saat pandemi COVID-19 kita sangat mustahil Dan tidak diperbolehkan juga untuk mengumpulkan masa Nah bagaimana ini sistem kampanye paslon Yang diizinkan di saat ini Ya seperti yang saya sampaikan tadi Mungkin untuk mengumpulkan banyak orang di satu tempat Ini mungkin dihindari ya Mudah-mudahan ini didengar oleh KPRI ya Kemudian tahapannya peraturan KPRI dibuat seperti itu Jadi metodenya kemudian Itu memang kayak berusukan ya Mendatangi pemilih misalnya kan Sebenarnya pemilu sebelumnya Perkada 2018-2017 juga seperti itu dilakukan oleh perasaan calon Nah kemudian hari ini juga bisa memuatkan teknologi misalnya Daring misalnya, zoom meeting misalnya Kemudian melalui media-media sosial Nah kira-kira hal seperti itu saya pikir cukup efektif ya Untuk dilakukan Karena tidak lagi mengumpulkan orang Tapi kampanye-nya itu memang bisa sampai ke ruang tidur masyarakat kita Biar handphone Sepanjang ada sinyal dan Kota internet tentunya Kota internet tentunya Nah kota internet Jadi pola atau mekanisme atau strategi kampanye mungkin seperti itu Yang nanti akan diatur di dalam PKPU tentang kampanye Tapi kemudian kalau untuk tetap muka dalam ruangan kan dibatasi juga Sepanjang itu jaraknya juga diatur misalnya 1 meter-1 meter jaraknya Jadi dibatasi juga bisa di dalam mengumpul satu orang itu bisa di 50 orang atau 20 orang Nah ini tentu kita tunggu lah peraturan KPU tentang kampanye ini Info terupdate-nya gitu ya Tapi yang jelas untuk rapat umum Saya pikir ini KPU tidak mengizinkan untuk rapat umum ya Namun paslon boleh untuk pelusukan ke masyarakat Oh iya Tetap dengan Protokol kesehatan Asalkan tidak menghimpun masalah yang banyak ya Menghimpun masalah yang banyak Kalau 20-30 orang saya pikir boleh di dalam satu ruangan mungkin Kalau ada apa misalnya acara apa paslon silahkan saja Nah terkait dengan paslon ini Berapa paslon ini Mbak Indra yang sudah Belum, belum, belum Sampai hari ini belum Kita masih tahap verifikasi calon perseorangan Jadi pendaftaran paslon itu tanggal 4 Agustus 2020 Di PKPU 05 tahun 2020 Nah sekarang verifikasi calon perseorangan dulu dukungannya Ya kan calon perseorangan ini kan mesti melewati verifikasi dulu Verifikasi, benar Sarat dukungan nanti baru Kalau memenuhi syarat Baru kita katakan memenuhi syarat Tapi dia belum calon Mesti dia mendaftar lagi tanggal 4 Sama-sama dengan usulan dari Atau pengajuan calon oleh peserta pemilu partai politik Begitu, jadi masih banyak tahapan Masih banyak, masih lama Masih bisa partai masih mencari-cari pasangan yang ideal lah Untuk gubernur Kalau belum cocok cari lagi Cari lagi Tapi satu hal yang menarik untuk calon perseorangan ini Perlu saya sampaikan juga di Sumatera Barat Dibandingkan pilkada sebelumnya 2018, 2017, 2015 Itu calon perseorangan hari ini paling banyak Gubernur ini pacah talur Satu ya Gubernur ya Kemudian di kabupaten kota itu ada Pasangan calon perseorangan ini 12 pasangan calon Dan itu tersebar di 8 kabupaten kota Yang terbanyak itu bukit tinggi 3 calon perseorangan Nah jadi artinya ini kan calon memilih cara lainnya Benar 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 Kalau biasanya dukungan dari partai politik Nah kemudian hari ini mencari dukungan langsung kepada masyarakat Jadi ini yang menarik untuk pilkada 2020 ini di Sumatera Barat Nah kira-kira begitu Berarti menyesuaikan dengan masanya ini Bang Indra sepertinya Masanya, zamannya sekarang pandemi versinya juga berbeda dengan sebelumnya Ini sebelum pandemi ini sudah apa? Kita sudah lakukan verifikasi administrasi Pendaftaran calon perseorangan sebelum pandemi ini Jadi gak ada hubungannya dengan pandemi Berarti memang sudah seperti itu Ya jadi masyarakat Sumatera Barat Atau calon-calon pemimpin Sumatera Barat Sudah menggunakan jalur perseorangan Yang itu kan dibolehkan di dalam regulasi kita Jadi ada calon perseorangan Kemudian ada calon dari partai politik Nah kira-kira digunakan 2 jalur itu Jadi ini menarik untuk pilkada ke depan Bagaimana pertarungan antara calon perseorangan nanti dengan Yang diusung oleh partai politik Misalnya di kota Bukit Tinggi itu Malah calon perseorangan yang jadi wali kotanya Kira-kira begitu ya Nah kira-kira itu menariknya besok itu Kita lihat saja nanti bagaimana perhelatan aktual ini di Desember 2020 Nah Bang Indra terkait dengan memang kita sesuaikan juga dengan masanya Di saat pandemi COVID-19 ini Tentunya kita berbicara mengenai anggaran ini Nah kalau mungkin sebelumnya anggarannya disesuaikan dengan nilai nominal tertentu Nah ketika pandemi tentunya anggaran akan berbeda Karena dibutuhkan mungkin untuk APD dan lain-lainnya Untuk penyelenggaran pilkada 2020 ini Nah terkait anggarannya Berapa ini dialokasikan untuk pelaksanaan pilkada 2020? Nah KPU Sumatera Barat dengan pemerintah provinsi itu Sebelum COVID itu menentangani NPHD itu di anggaran 131 miliar Kemudian di wabah COVID itu jumlah TPS kita Itu ada di angka 11.156 TPS Itu maksimal satu TPS itu jumlahnya 800 pemilih Karena wabah COVID ini Kemudian KPU bersama DPR Kemudian pemerintah Itu mengambil kesepakatan dan memutuskan Bahwa TPS itu tidak lagi pemilihnya 800 Tapi menjadi 500 Sehingga dengan 500 pemilih per TPS Arti TPS itu kan bertambah Ini kan untuk menjaga protokol COVID Tidak berkumun orang di TPS itu Nah Sumatera Barat itu bertambah TPS itu 1371 Dari sebelumnya 11.000 Menjadi sekarang ini 12.650an 50an TPS yang ada di Sumatera Barat Nah untuk mengatasi itu KPU Sumatera Barat itu melakukan reko-fusing Atau efisiensi Misalnya pertemuan-pertemuan kita di hotel Itu kita hilangkan Kampanye-kampanye yang sifatnya mengumpulkan orang banyak Itu kita hilangkan Perjalanan dinas misalnya ke Jakarta Misalnya kita hilangkan item-item tersebut Nah dan banyak lagi item yang kita coba untuk efektifkan Sehingga KPU itu dari 131 itu Itu bisa me-efisiensi anggaran itu Sebesar 11 miliar lebih Nah kebutuhan penambahan TPS yang 1370 tadi Itu menghabiskan anggaran sekitar 8 miliar 8 miliar ya 8 miliar Nah kemudian Sisa 3 miliar Kemudian yang 3 miliar itu kita Apa kita alokasikan kepada sosialisasi Yang sosialisasinya awalnya mengumpulkan orang Kita lebih ke media sosial misalnya Atau membuat video misalnya Ke alat peraga misalnya Ke Spandu, Bali, dan seterusnya Jadi untuk penambahan TPS Dan kemudian strategi sosialisasi kita Akibat bahwa COVID ini Itu tidak menambah anggaran ke pemerintah provinsi Jangan itu aja pemerintah provinsi sudah pusing juga Mikirkan anggaran KPU Nah kalau kita hitung kemarin itu Untuk APD saja kita bisa menghabiskan anggaran sekitar 52 miliar Yang mesti kita ajukan anggaran baru ke provinsi Berarti tetap anggarannya segitu Dikelola dengan baik Apa yang tetap bisa dilaksanakan Yang tidak kita pangkas Nah untuk APD Nah untuk APD seperti apa Nanti kita rehat lagi Bang Indra Nanti kita rehat Nanti kita lanjutkan Dan pemirsa kami akan lanjutkan setelah jeda pariwara berikut ini Tetaplah bersama kami Pemirsa Anda masih bersama kami Masih dengan narasumber kita Bang Namfa Indra Kembali kita lanjutkan perbincangan terkait dengan anggaran ini ngeri-ngeri sedap ya Bang Indra ya Sedikit sensitif juga ini untuk pembahasan anggaran Tadi sudah Bang Indra juga jelaskan dengan anggaran yang tersedia KPU Provinsi Sumatera Barat bisa mengelola dengan baik Manfaatkan dengan baik terkait dengan APD tadi Nanggung sedikitnya Bang Indra APD sedikit saja APD itu dibebankan kepada APBN Jadi anggarannya seluruhnya di KPURI Kemudian anggaran dari APBN itu distribusikan ke provinsi dan kabupaten kota Jadi untuk APD itu langsung kabupaten kota yang pengadaannya Jadi tidak ada persoalan lagi untuk anggaran APD Untuk tahap awal ini Nah tentu nanti tahap berikutnya Tentu ada lagi kebutuhan anggaran yang menyangkut dengan APD Saya kira APD seperti itu Jadi tidak ada persoalan Penyelenggaran pilkada ini nanti 9 Desember 2020 Sampai saat ini berarti tidak ada perubahan ini ya Masih akan tetap dilaksanakan pada Desember Insya Allah sampai hari ini belum ada perubahan regulasinya Berarti sistem kampanye pun sudah diatur sedemikian rupa Untuk pemilihan nantinya Berarti ada penambahan TPS di setiap daerah seperti yang Bang Indra sebutkan tadi Ya ada penambahan TPS di 19 KPU Kabupaten Kota Pemilih untuk datang ke TPS himbawannya ini seperti apa? Yang jelas untuk partisipasi pemilih di tengah wabah COVID ini TPS yang kita rancang itu memang harus memenuhi standar COVID Standar kesehatan misalnya Nah di petugas KPPS itu kita rapit Kita rapit, kita ukur suhunya, pakai masker, cuci tangan, kemudian alat coblosnya memang Kalau bisa itu tidak apa, itu-itu aja ya pakunya bisa saja nanti disediakan di TPS Kemudian TPS juga dilengkapi dengan baju hasmat Baju hasmat ketika ada pemilih yang isolasi misalnya Nah tentu kita mesti mendatangi pemilih Nah oleh karena itu masyarakat yang sudah wajib pilih ini jangan takut untuk ke TPS Jangan takut kita terus berkoordinasi dengan gugus tugas dan dinas kesehatan termasuk juga teman-teman Bawaslu Bagaimana memastikan TPS itu aman dari penyebaran wabah Jadi tetap pemakai standar COVID Nah kemudian kita nanti juga akan coba mengatur ya Mengatur jam-jam berapa pemilih itu datang ke TPS Jadi tidak berkomun dalam satu waktu Kadang-kadang kan di satu TPS itu ada jam 11 rame, betul Kalau jam 7, 8, nah tapi ini kita buat nanti himbauannya kepada masyarakat Jangan bertumpu dalam satu waktu Jadi untuk masyarakat pemilih ketakutan-ketakutan akan itu Saya pikir ini KPU sudah sangat berusaha maksimal bersama instansi terkait melakukan koordinasi Dan insya Allah itu akan kita siapkan sebaik-baik mungkin di TPS nanti Dan pastinya tidak akan menimbulkan gejolak dan juga penambahan kasus-kasus baru Penambahan kasus-kasus baru Jadi untuk menjawab tantangan ini Kita berusaha untuk setransparan mungkin Berapa penyelenggara yang reaktif, yang positif Tidak perlu ini untuk ditutupi Transparan, masyarakat tahu Semua orang tahu, bawaslu tahu, peserta pemilih tahu Dan saya yakin bahwa hasil pemilih itu bisa dipercaya oleh masyarakat nanti ketika 9 Desember itu kita lakukan pemilihan umum Untuk tahapan tetap dilaksanakan dan paslon pun masih dalam proses semua nih Masih dalam proses semuanya Nah Pak Indra ini terkait dengan pemilihan nantinya ini Kita berharap memang tidak ada lagi lonjakan penambahan pasien COVID-19 yang ada di Sumatera Barat ini Memang sepertinya masih berfluktuasi beberapa daerah ada yang mengalami penurunan Beberapa juga ada yang bertambah Semoga beberapa bulan ke depan juga semuanya makin berkurang-kurang Namun tidak menutup kemungkinan juga Masih tetap akan ada pasien dengan positif COVID-19 Nah bagaimana untuk pelaksanaan Pilkada Desember 2020 ini Jika pasien yang memang sudah mempunyai hak pilihnya untuk memberikan hak pilihnya ketika Pilkada 2020 Sedangkan dia pasien dengan positif COVID-19 Kalau pasien kita kan bisa menggunakan teknologi Bisa video call ya Tidak video call Nah tentu ini mekanisme tentu diatur secara jelas oleh KPU Nah salah satunya video call tadi teknologi Atau misalnya pemilih itu kan boleh didampingi Didampingi nanti bisa kita saksikan lah melalui video call Tapi secara rigid ini belum diatur oleh KPU Tapi kalau untuk isolasi di rumah itu kita datangi pemilih itu Dengan pakai nasmat tadi Ya petugas pakai nasmat kemudian didampingi oleh dinas kesehatan nanti atau dari gugus tugas Yang jelas kita tetap menjaga hak pilih masyarakat itu bisa kita layani secara baik Secara baik ya secara baik Kira begitu Kalau di rumah sakit berbeda lagi nanti perlakuannya Oh iya berbeda lagi perlakuannya Karena memang kan rumah sakit punya protop sendiri ya Kalau misalnya pasien ini memang sedang dirawat Dirawat ya kan tidak kita sembarangan Mesti koordinasi dengan dinas kesehatan Nah paling tidak nanti kita diskusilah sama dokter Andani lah Supaya lebih clear ya persoalan itu Benar-benar Nah juga ini Bang Indra Kita berharap tingkat partisipasi masyarakat juga masih tetap tinggi Walaupun di masa wabah pandemi COVID-19 ini sendiri Nah Bang Indra terkait dengan pelaksanaan Pilkada 2020 Desember nanti ini Apa harapan Bang Indra kepada masyarakat agar pelaksanaan ini bisa berjalan dengan lancar Oke pertama harapan saya adalah Masyarakat Sumatera Barat ini tidak perlu cemas terkait dengan pelaksanaan Pilkada 2020 nanti 9 Desember 2020 KPU sudah menyiapkan standar kesehatan untuk setiap TPS yang tersebar di 19 Kabupaten Kota untuk pemilihan Gubernur dan Bupati Wali Kota Dengan standar kesehatan Kemudian yang kedua Mari kita sama-sama gunakan hak pilih kita Bagaimana Bapak Ibu kemudian Menggunakan hak pilihnya 5 menit di TPS Karena nanti kalau misalnya Bapak Ibu tidak menggunakan hak pilihnya Terpilih pemimpin baru nantinya Kita kan tidak ingin menyaksikan masyarakat kita tiap sebentar demonstrasi ke kantor gubernur Demonstrasi ke kantor DPRD Memprotes kebijakan siapa gubernur, wali kota, bupatian terpilih Nah untuk menghindari itu lebih baik kita gunakan hak pilih kita di TPS Dan waktu kita cuma 5 menit untuk berada di TPS Oleh karena itu kepada masyarakat Sumatera Barat Kami penyelenggara juga menghimbau bagaimana di setiap tahapan itu Pemutahkiran tetap pemilih, verifikasi faktual, kampanye Kemudian logistik misalnya, kemudian anggota KPPS Itu mari kita berpartisipasi Kawal semua tahapan yang dilaksanakan oleh KPU Sehingga hasilnya bisa mendapat legitimasi yang kuat dari masyarakat Sumatera Barat Demikian 5 menit ya sangat berarti Sangat berarti Jangan sampai kita sia-siakan Sia-siakan Nanti melihat masyarakat kita demo ke kantor gubernur kan Habis energi Betul, gunakan hak pilih sebaik-baiknya ini Mbak Indra Terima kasih Mbak Indra sudah berbagi informasi Dan memang sangatlah wajar jika ada kekhawatiran di tengah masyarakat Melaksanakan pilkada 2020 ini di tengah pandemi COVID-19 yang masih berlangsung ini Tapi tetap kita bersama-sama menjaga kesehatan Dengan mengikuti aturan protokol kesehatan yang berlaku Agar kita sama-sama bisa memutus mata rantainya ini Benar-benar, terima kasih Pemirsa demikianlah perbincangan kita dengan arah sumber kita hari ini Terima kasih atas kebersamaan Anda Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih